Intro Bertempat di depan lobi utama Polrestabes Makassar telah berlangsung kemusnahan barang bukti kasus narkoba yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana pada hari Senin tanggal 12 April 2021. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana mengatakan Kapolrestabes Makassar akan mengusnahkan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu, ganja, dan tembako sintetis bahwa pengusnahan barang bukti ini dilakukan setelah adanya penetapan tersangka dan hasil pemeriksaan barang bukti yang benar dan jelas. Kita melaksanakan kegiatan pengusnahan barang bukti narkotika dengan berbagai jenis ya baik itu ganja, sabu-sabu, maupun tembako sintetis dari kuantitas barang bukti yang berhasil kita amatkan ya ini bervariasi sabu-sabu yang kita musnahkan hari ini 2 kg kemudian ganja 1 kg dan tembako sintetis 1 kg Selain itu sesuai dengan amanat pasal 75 huruf K dan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa barang bukti tindak pidana narkotika harus dilakukan pemusnahan setelah mendapatkan ketetapan pemusnahan barang bukti dari kajari setempat Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!